Kota Ruteng, ibu kota Mangkerai selain menjadi pusat pemerintahan, juga menjadi salah satu pusat penyebaran agama katolik di Mangkerai Raya, Nusa Tenggara Timur. Kota di bagian barat Pulau Flores ini memiliki panorama alam nan indah dan mempesona. Letaknya 1.100 meter di atas permukaan laut, diapit deretan pegunungan yang menjulang tinggi, meneguhkan julukannya sebagai negeri di atas awan. Eksotis alam dibalut kearifan budaya lokal, serta kiramahan masyarakatnya menjadi salah satu daerah yang menyajikan dalam penyebaran Injil Kristus. Bene Iman Katolik yang ditawur para misionaris Serikat Yesuit maupun Kongregasi Serikat Sabda Allah tahun 1920 menjadi tonggak sejarah penyebaran misi yang tak pernah legang oleh waktu. Menyusuri sungai, lembah, bukit, dan ngerai di tengah alam Mangkerai Raya yang terbilang sulit menjadi santapan harian misionaris saat menunjuki umat yang dilayani dari waktu ke waktu. Pembangunan gedung gereja, sekolah, maupun sektor kesehatan menjadi misi utama misionaris dalam mempersiapkan generasi Mangkerai menjemput perubahan sosial masyarakat karena bagi misi Katolik di Tanah Timur dan Flores menjadi kenangan indah di kalangan umat. Perkembangan iman yang dirasakan saat ini terlepas dari kerja keras para misionaris yang telah mendarmabaktikan hidupnya bagi umat dan tanah Mangkerai maupun umat di Pulau Flores pada umumnya. Berikut ini kita akan mendengar cerita para misionaris SVD yakni Pater Stefan Roos asal Polandia Pater Galus Mittermeier asal Jerman dan Pater Thomas Krum asal Austria sebagai refleksi bagi generasi SVD saat ini maupun yang akan datang. Sebagai imam muda asal Polandia Pater Stefan Roos pada tahun 1965 diutus sebagai misionaris SVD ke Tanah Misi di Mangkerai. Bagi Pater Stefan wilayah Mangkerai merupakan tanah misi sejati karena keramahan masyarakat serta kearifan budaya Mangkerai Raya. Hal ini menjadi spirit tersendiri bagi Pater Stefan dalam melaksanakan tugas perutusannya. Ya saya diutus dari provinsi Polandia ke Flores Flores Timor Ya kami se miram lazena por Lima dikirim ke Indonesia dari Polandia 20 orang. Kami rayakan pertama Natal juga di salah satu stasi dan naik kuda pertama kali naik kuda. Se sudah itu bulan kira-kira pembaruari tahun semgilan belas enak puluh elam kami berangkat ke Mangkerai karena kami dua puluh orang di bagi sekarang oleh generalat ke masy-masing slasi masy-masing daerah lima orang berangkat ke Mangkerai sepuluh orang tinggal tetap di Ende dan lima orang di Pulau Timor Kamili Maura pader Stanis Wyparlo pader Stanis Ograbek pader Muczek dan Jan Lensky dan saya ya kami kemudian tiba di Kisol sesudah perjalanan dari Matoloko ke Kisol dulu istirahat dan sesudah istirahat di Kisol berangkat ke Rudeng juga jalan buruk lima ya enam tujuh dam kami jalan dan ototruk mendukbaran ya kami sedang melihat gunung-gunung dan pemandangan yang sangat indah di pinggir jalan ada sabah teras sabah sangat indah sehingga tiba di Rudeng dan di sana di Rudeng kami sudah tinggal beberapa hari beberapa hari lebi Lama ya sesudah tinggal di Rudeng beberapa hari kami dipanggil ke paroki saya dapat paroki lemor karena saya minta generalat tempat paling tinggi paling tinggi di usia 100 tahun misi katolik di Manggarai maka sebagai salah satu misionaris senior Pater Stefan menitipkan pesan serta harapannya bagi karya-karya misionaris untuk generasi saat ini optimis sehingga iman memberi kepada saya semangat dan saya harap kamu juga tidak takut mati bahkan kamu merindukan saat kematian dalam damai dengan Tuhan ada juga kisah menarik dari Pater Galus Mittermeier SVD misionaris asal Jerman yang kini berusia 80 tahun lebih punya kenangan tersendiri tentang misi katolik di Manggarai Raya menurut Pater Galus kesulitannya dihadapi saat menjadi misionaris muda yakni kemampuan berbahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Manggarai Pater Galus butuh beberapa bulan untuk mendalami bahasa bahkan terkadang menggunakan tenaga lokal sebagai penerjemah selain itu masalah kesehatan menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi umat Manggarai saat itu kondisi ini mendorong Pater Galus memberikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk karya pastoralnya bahkan terkadang umat penyapanya sebagai dokter misionaris laki 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 umur ambak polo kaun sekitar itura hamper semur mempun penyaki hati terkadang terkadang biasa pista liek bahkan 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 usg bahkan terkadang 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 Mereka datang, ibu-ibu atau bapa-bapa, omong dalam bahasa Mangrai, waktu itu. Di usia senjanya, Pak Tergalus berpesan agar karya SVD ke depan tetap memperhatikan serius di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan dalam karya pelayanan pastoral. Di akhir perbincangannya, Pak Tergalus berpesan kepada generasi SVD saat ini, agar tetap menjadi misionaris SVD dengan benar, sesuai cita-cita santo Arnoldus Janssen, pediri Serikat Sabda Allah. Oh, itu sebagai seorang SVD yang sungguh, yang benar. Selain Pater Stefan dan Pater Galus, ada pun kisah menarik dari Pater Thomas Krump SVD. Misionaris asal Austria ini, hampir 50 tahun lebih, mengabdikan diri bagi umat dan masyarakat di Mangrai Raya. Sebagai imam muda yang ditabiskan tahun 1961, Pater Thomas bersama beberapa misionaris Eropa diutus ke Indonesia tahun 1962. Sebelum ke Indonesia, para misionaris terlebih dahulu ke Roma untuk menerima restu dan berkat dari Paus Yohanes ke-23. Selanjutnya, mereka menumpangi kapal laut kurang lebih dua bulan tiba di Indonesia. Bagi Pater Thomas, banyak kendala yang dihadapi saat di Indonesia, juga kesulitan mendapatkan bahan makanan dan pakaian, seiring kondisi politik dan resis ekonomi Indonesia saat itu. Bagi Pater Thomas Krumpus, banyak kendala yang dihadapi saat di Indonesia saat itu berlumah sebagai tempat berperuntusan di Indonesia. Karena kami masih ikuti tahun pastoral di sana di kota Munisien tetapi tidak jadi selesai, tiba-tiba sebelum Natal sudah diberi, tahu itu, sudah diberi izin untuk pergi ke Indonesia. Sekarang berangkat itu, apabila tidak tutup. Sampai di Tendek itu, tanggal Omkot April itu, ya masih capek, terus diberi tugas di sana. Saya dapat terus tugas, kita coba tugas ke itu, untuk memimpin gerai negaris di Suratikara itu. Kesulitan ekonomi juga dialami masyarakat menggerai. Kalau Pater Thomas menjalani misinya tahun 1962. Walau ditinggalkan kesulitan ekonomi, namun bagi Pater Thomas, iman umat justru bertumbuh. Bahkan keinginan untuk mengikuti misa, ibadat sabda tak pernah pupus. Berkat kerja keras dan semangat para guru-guru agama di tingkat parogi dan stasi. Terima kasih sudah ada mengenai Turgi atau mengenai apa itu, apa itu, upacara-upacara di apa itu, tradisional atau adat itu mah, sudah ada, terima kasih lah. Sampai di sini, juga sudah ada komisi di Turgi, menurut sini juga itu, jangan ada upacara adat seperti Hendy dan berlalu lain-lain itu mah, dan sudah ada teks, sudah ada juga teks itu. Terima kasih lah, ada bapak-bapak-bapak guru dan mereka-mereka kan, soalnya yang bagus itu untuk hari ini, minggu-minggu, apa itu, ngaji minggu atau macam mereka-berita, mereka, teks yang bagus itu, tetap apa-apa yang menggerai itu mah, sesuai dengan apa itu, bahas-bahas adat mereka. Di usia sejak, Pater Thomas tetap bersemangat dan menitip pesan bagi para misionaris muda SVD, agar tetap setia dalam melanjutkan misi meurtakan sabda Tuhan, senantiasa dekat dengan umat dan peka terhadap setiap kesenitan yang dihadapi. Saya datang di sini, karena sudah dapat semangat dari di, apa, di lebah SVD, sudah dapat semangat untuk bekerjaan, untuk kerajaan. Oh, sudah. Semoga selanjutnya juga, berarti, artinya, itu apa yang di sini, apa yang di, ada Tuhan, itu itu SVD, itu juga supaya, itu tetap itu, sesetipan pada, pada, pada santa Tuhan, Tuhan, misal, apa, pada, ya, apa, tetap itu, tetap adalah, membuat santa Tuhan, dan berhatikan selalu, apa itu, keadaan orang, dan, dengan, dan, menurut bapak, dan dari, atau kesukitan selalu, dekat, dan, dengan, umat itu, mati, 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 mati. Sementara itu, salah satu tokoh umat Mangkarai, Herman Jagaut, punya kenangan tersendiri, tentang karya-karya SVD, di bumi Mangkarai. Menurutnya, kehadiran terekat SVD di Mangkarai Raya, mendapat simpati dan dukungan umat, sejak misionaris awal, maupun generasi SVD saat ini. Selama 30 tahun lebih, terlibat dalam karya misi, Bapak Herman Jagaut menilai, terekat SVD, mampu mendewasakan umat, dalam karya-karya pastoralnya, dan menjadi terekat yang selalu membuka diri, bagi ordo, ataupun terekat lain, yang ingin berkarya di bumi Mangkarai. Hal ini terbukti, begitu banyak biara, dengan berbagai bentuk karya pastoral, bagi masyarakat dan umat, bahkan kota Ruteng, sering dijuluki kota seribu biara. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hingga tahun 2020, Serikat Sabda Allah yang didirikan Santo Arnoldus Janssen, telah 100 tahun berkarya, dan melayani umat di Mangkarai. Sebuah perjalanan waktu yang penuh dinamika, peluang serta tantangan. Karya-karya misi yang semula, dimotori para misionaris Eropa, secara perlahan-lahan telah dialihkan kepada para imam pribumi, baik imam diocesan maupun imam tarekat. Dalam perbincangan dengan salah satu imam senior tarekat SVD, Pater Franz Pora Ujan, beliau mengakui, perkembangan imam umat di Mangkarai raya saat ini patut disyukuri, berkat kerja keras para misionaris terdahulu. Sebagai salah satu imam pribumi yang telah mengabdikan diri selama 50 tahun di Bumi Mangkarai, Pater Franz Pora mengajak para imam muda SVD agar tetap melanjutkan karya-karya misi demi masa depan umat dan gereja lokal. Saya tabis setanggal 9 Juli tahun 70. Sebelum Natal tahun 70, saya sudah ada di Ruteng. Dan waktu itu, saya berhadapan dengan misionarisasi. Seratus lebih waktu. Semua datang dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, dari Hungaria, dari Slovakia. Jadi waktu itu misionaris dari luar itu begitu banyak. Dalam perkembangan, lalu mulai muncul bahwa satu persatu ada yang ulang, ada yang mati. Sekarang, di tahun ini, misionarisasi tinggal 4. Yang lain sekarang semua orang Indonesia. Seandainya dalam waktu singkat, ini karena mereka empat ini dalam usia mati. Sudah tua semua. Dalam waktu singkat ini, kalau mereka habis, tinggallah orang Indonesia. SVD asal Indonesia. Pertanyaan yang besar, yang sekarang saya sendiri juga sudah mulai lontarkan itu kepada orang-orang muda, ialah apakah misi yang sudah dikembangkan oleh saudara-saudara dari luar ini, yang menjadikan menggerai seperti sekarang ini, akan kita buat menjadi lebih maju, lebih hebat daripada sebelumnya. Pater Franz Spora, yang juga mantan provinsial SVD Ruteng, optimis, karya misi akan senantiasa berkembang, bila para imam muda saat ini, mau melayani secara sungguh-sungguh, dan memberikan diri secara total, dalam setiap aspek pelayanan umat. Menyiapkan para misionaris muda Tarekat SVD untuk memahami dan mengayati tugas perutusan di tengah tantangan global saat ini, tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, terutama para calon imam, orang tua, lembaga-lembaga pembinaan, juga masyarakat pada umumnya. Berikut pandangan dan harapan provinsial SVD Ruteng, Pater Paulus Tolo SVD, bagi generasi SVD saat ini. SVD Ruteng mulai terbentuk tahun 1963, yang sebelumnya sebagai distrik, kemudian menjadi regio, lalu menjadi provinsi. Dan sejak awal mula, SVD Ruteng berkarya, umumnya di pada pastoral parokial, lalu pada tahun-tahun terakhir, lebih memperintaskan pada pendidikan. Nah, dan pendidikan ini dianggap sebagai satu cara untuk pewartaan sabda, atau disebut evangelisasi baru, lewat kerasuan di bidang pendidikan. Dan memang saat ini, anggota SVD cukup banyak di Ruteng, bersendangan hadirnya lembaga novisiat sang sabda kubu ini, sebagai rumah pembentukan dasar yang dipercayakan untuk Provinsi Ruteng. sehingga bagi para anggota Provinsi dan juga untuk SVD selanjutnya, evangelisasi baru ini merupakan suatu cara bermisi yang perlu diberi penekanan oleh para anggota ke depan. Ini harapan juga dari para misionaris khususnya, yang telah meletakkan dasar pewartaan iman dalam wilayah ini. Sehingga dengan demikian, diharapkan iman semakin mendalam. Mengenang 100 tahun misi SVD di Bumi Manggarai Raya, Keuskupan Ruteng secara khusus memberikan apresiasi dan penghargaan atas segala karya terekat SVD bagi umat. Hal tersebut disampaikan Yang Mulia Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Ormat, pada peringatan 100 tahun misi SVD di Manggarai pada 8 September 2020. Hari ini, kita rayakan Yubileum 100 tahun kehadiran Kongregasi Serikat Sabda Allah di Bumi Manggarai Raya ini. Tentu amat panjang bila harus dikilas balik sejarah kehadiran SVD di wilayah Manggarai Raya ini. Saya memang tidak kuasai sekian banyak informasi apa dan bagaimana SVD menginjakan kaki dan berkarya di Nucalale ini. Tetapi yang saya mau katakan pada kesempatan istimewa ini, kami menjadi seperti kami sekarang ini karena kehadiran Serikat Sabda Allah. Adalah waktu dan segala kisah, adalah peristiwa yang telah menjadi saksi dari semuanya. Jikal bakal keuskupan Ruteng ini, bahkan seluruh keuskupan di wilayah Nusantara ini telah diarsiteki oleh Serikat Sabda Allah. Dalam homilinya, Monsinyur mengajak dan menggugah seluruh anggota SVD, khususnya di Provinsi SVD Ruteng, untuk kembali ke akar yakni sebagai abdi-abdi sang sabda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!